Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun Gambir, Jakarta mencapai 24.000 orang. Para pemudik ini berangkat lebih awal karena ingin menghindari kepadatan penumpang yang diprediksi terjadi pada 27 hingga 28 April mendatang. Kurang dari sepekan perayaan Idul Fitri, sebagian masyarakat mulai mudik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir. PT KI Daup 1 Jakarta mendata sekitar 24.000 lebih penumpang sudah diberangkatkan. Secara keseluruhan hari ini terlihat sudah mulai terlihat peningkatan yang cukup padat. Untuk di Pasar Senen sendiri hari ini memberangkatkan sekitar 18.000. 18.000 pengguna jasa yang berangkat hari ini dari stasiun Pasar Senen. Sementara dari stasiun Gambir itu sekitar 6.600 yang berangkat. KA tambahan juga hari ini dari Pasar Senen ada dua keberangkatan. Sementara kalau untuk dari Gambir ada tujuh keberangkatan KA tambahan. Sementara masyarakat memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang di stasiun yang diperkirakan akan terjadi pada 27 hingga 28 April mendatang. Saya milih tanggal sekarang atau tanggal dekat-dekat ini karena pertama untuk menghindari keramaian. Kemudian untuk yang kedua memang lebih efektif dan kemungkinan untuk delaynya itu kurang lah gitu. Jadi lebih tepat waktu pas posisi puncaknya itu dihindari. Jadi saya lebih memilih wanti-wanti sebelum puncak mudiknya datang. Para pemudik yang menggunakan kereta api jarak jauh diwajibkan sudah menerima vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik. Sedangkan yang belum menerima vaksin booster harus menyertakan hasil tes usap negatif antigen atau PCR. Devri Novaldi, Aris Sandi, JPMTV, Jakarta